PENYEMPROTAN CAHIRAN PENYEMPROTAN CAHIRAN DISINFEKTAN KEPADA SELUWU PERSONIL POLRES BINJAY ini dilakukan usai, melaksanakan apel pagi di halaman MAP POLRES BINJAY. Satu persatu personil polres disemprot oleh petugas yang dimulai dari Kapolres BINJAY AKBP, Roma Doni Sutardjo, dilanjutkan seluruh perwira kasat dan seluruh personil polres. Kapolres BINJAY mengatakan penyemprotan cairan disinfektan ini dilakukan guna mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan MAP POLRES. Selain penyemprotan, Polres BINJAY juga akan menyiapkan tempat-tempat hand sanitizer di seluruh ruangan di MAP POLRES dan melakukan penyemprotan kepada setiap pengunjung MAP POLRES. Bukan hanya itu, Polres BINJAY berencana akan membuat alat khusus menggunakan kipas angin yang akan, secara otomatis menyemprotkan cairan disinfektan di setiap ruangan dan personil. Polres BINJAY juga menghimbau kepada warga agar selalu menjaga kesehatan dan menghindarkan keramaian guna mencegah penyebaran COVID-19. Polres BINJAY juga menghubungkan kipas angin yang akan, secara otomatis menyemprotkan 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 kipas angin Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin nanti ke depan kita akan mencari cara lain, nanti tempat yang juga rencananya khusus, bagi personil yang baru datang bisa langsung disemprot. Ada teknik lain untuk sisi pencegahan, terutama sterilisasi di kantor ini kemana? Baik, sterilisasi kita sudah mulai minggu kemarin juga sudah kita laksanakan, jadi sudah tiga kali ruangan-ruangan kita sudah disterilkan. Kemudian kita juga melaksanakan kegiatan kurve bersama untuk membersihkan lingkungan. Kemudian kita juga mulai menempatkan wastafel yang bisa dipindahkan, itu di setiap tempat pelayanan. Sejujurnya dalam hal ini di SPKT, kemudian di Lalu Lintas, serta di SKTK. Dari Binjai Sumatera Utara, Tim Liputan Binyus TV